Kemudian po, Sutarman telah ditetapkan DPR menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo. Lalu seperti apa rekam jejak Sutarman sebelum menjadi Kapolri? Kita saksikan tayangan berikut ini. Sutarman menyisihkan calon Kapolri lain yang diusulkan komponas kepada Presiden SBY. Dari BNN Anang Iskandar, Kepala Divisi TI Polri Anis Angkawijaya, dan Kapolda Metro Jaya Putut Eko Bayu. Tak disangka SBY hanya menyetor satu nama alias calon tunggal Kapolri kepada DPR, Sutarman. Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan pada 17 Oktober lalu, akhirnya sidang paripurna DPR selasa siang menetapkan Sutarman sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Polisi Timur Pradopo. Suami dari Eli Sugiyarti ini berjanji siaga menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Saya akan menghadirkan anggota saya pada saat masyarakat membutuhkan. Kapan saat masyarakat itu membutuhkan, saat tidur pun masyarakat perlu kehadiran Polri. Dengan adanya kehadiran Polri dan dia merasa aman, itulah akan timbul trust. Ini adalah dari aspek prevention-nya, dari aspek penegakan hukum. Bukan kali ini saja yang menggantikan posisi Timur Pradopo. Sebelumnya, mantan kabar Eskrim Mabes Polri ini pernah menggantikan Timur sebagai Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya. Ia juga menggantikan Timur sebagai Kepala Sekolah Perwira, Selapa Lemdiklat Polri pada 2008 lalu. Sejak awal Juli 2011, Sutarman menjalani posisinya sebagai kabar Eskrim Mabes Polri. Karir polisi kelahiran Sukuharjo, Jawa Tengah, 5 Oktober 1957 ini, bisa dikatakan perlahan tapi pasti. Sejak lulus dari Akademi Kepolisian pada 1981, Sutarman mulai menduduki posisi strategis. Di antaranya, menjadi Ajudan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur pada tahun 2000. Akhir 2004, menjabat sebagai Kapolda Tabel Surabaya. Dan pada 2005, Sutarman diangkat menjadi Kapolda Kepulauan Riau. Tahun 2010, diangkat menjadi Kapolda Jabar dan Kapolda Metro Jaya. Pada tahun yang sama, jilang pemilu legislatif dan pemilu presiden, netralitas Polri dalam penyelenggaran pemilu menjadi taruhan. Sejumlah permasalahan juga menanti Kapolri baru. Penyelesaian kasus korupsi dan pelanggaran HAM, serta aksi terorisme. Selamat bertugas, Komjen Sutarman. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.